Kita lihat kinerjanya Beberapa kasus besar Masih belum Tersebut, belum terselesaikan Kalau kita masih ingat BLB Kita masih ingat Senturi Kita masih juga Ingat kasus-kasus Yang Menghebohkan Sepanjang 2018 Yaitu kasus EKTP Masih beberapa kasus besar Belum terselesaikan OTT jalan terus Iya Harus kita akui bahwa KPK jilid sebelum Yang sekarang ini Itu banyak sekali melakukan oleh itu Kemudian Tiba-tiba datanglah Undang-undang Yang sangat kontroversial Tetapi akhirnya bisa reda juga Dengan tanggal 20 Desember Dilantiknya KPK pengurus kepengurusan baru 2019-2023 Dan kita lihat Tentu saja Beberapa hari Kebetulan Diskusi ini berlanjut Setelah ada dua OTT KPK Hanya beberapa hari Yaitu Pempatisi gelajah Pak Saygulah Dan kemarin Pemisian LKPU Pak Wahyu Dengan beberapa Orang Yang Sudah Kena OTT Nanti akan dihubungkan pada Waktu yang lain Pak Yedim Dan memang Harapan kita Harapan masyarakat Pengurus baru KPK ini Bisa mengumumkan 100 harinya ini Akan apa Sampai dimana mereka akan Menunjukkan kinerjanya Selama 100 hari Setelah dilantik Ini hal yang penting sekali Sehingga publik bisa tahu Arahnya kemana Bagaimana kasus-kasus lama itu Ditindaklanjuti atau tidak Tetapi yang saya dengar Hari ini Mantan Mempora Juga sedang diundang Lagi Di KPK Pak Imam Nalawi Untuk kasus KONI Kemudian juga Beberapa kasus lama Memang Sekarang Beberapa orang Lagi dipanggil Mudah-mudahan ini Menjadi berita yang Mengembirakan Di awal tahun ini Dalam Penindakan korupsi Walaupun Memang Masih Masyarakat Terbelah Masyarakat anti korupsi Masih Menunggu Benar-benar gak sih Kinerja KPK Bali Apakah memang Korupsi ini akan Terus berlanjut Bahkan mulai Makin menjadi Karena Kita lihat Sebagian besar masyarakat Menginginkan perbu Kita bisa lihat Kita bisa analisa sendiri Mengapa Undang-Undang 19 Beberapa pokok Nasional kita Meminta perbu Tetapi Sebagian Yang lain Merasakan bahwa Ini hal yang Baik Dengan adanya Undang-Undang 19 Dengan adanya Dewan Pengawas Apalagi Setelah ini Masih ada Dalam OTT Karena di dalam Undang-Undang disebutkan OTT Harus ada persetujuan Untuk penyadapan Oleh dikira pengawas Nah di pagi Saya masih mendapat Berita Bahwa Dewan Pengawas Belum memberikan Persetujuan apa-apa Terhadap OTT Yang dua ini Tapi masih Terjadi OTT Ya mudah-mudahan Ini berita yang Positif Untuk kita Bahwa OTT akan Tetap berjalan Namun Sebagian masyarakat Juga menginginkan Adanya Tindakan Pencegahan Bukan hanya Tindakan OTT-OTT Saja Kenapa? Karena Pada awalnya KPK dibuat Selain Untuk Melihat Bahwa waktu itu Kejaksaan Kepulisan Dan sebagainya Kinerjanya Masih harus Dikkatkan Sehingga dibentuk Tim ad hoc Yang disebut KPK Tadi Tetapi Bukan hanya itu Sebetulnya Tujuan Pemerintah pada saat itu Adalah Menimbulkan efek Jerah Kalau orang itu Di OTT Kalau orang itu Ditangkap Dan itu Adalah Tokoh-tokoh Maka diharapkan Yang lain-lain itu Tidak Ternyata Setelah berjilin-jilin KPK Setelah berjilin-jilin KPK Bukannya Berkurang Korupsi Tapi Kita bisa melihat Tanya sekali Terjadi OTT-OTT OTT di satu pihak Positif Di lain pihak Saya melihat Ini bukan sesuatu yang positif Kalau dilihat dari Pencegahan Dilihat bagaimana Indonesia Pemerintah dalam hal ini Mencoba Mengganti mindset kita Kalau orang mengatakan Budaya korupsi Itu kemudian Menjadi Budaya tidak korupsi Nah ini Yang Masih Susah sekarang Terima kasih